Setelah pertempuran ini, Jitiansing menjadi terkenal di Gunung Kanonisasi. Dia menggantikan Qianfei Yang dan menjadi yang terkuat keempat dari enam negara bagian. Tak satupun dari para jenius yang berani meremehkannya atau membicarakannya di belakang. Semua orang mengerti bahwa, Putra Oracle, ini pantas mendapatkan gelarnya dan bahwa dia akan naik dengan cepat dan menjadi terkenal di enam negara bagian. Setelah pertempuran, Jitiansing tidak berlama-lama. Dia meninggalkan Alun-Alun dan kembali ke kamar buku mistik. Kepala penjaga dan enam utusan juga pergi. Hanya para jenius dari berbagai negara bagian yang tinggal di Alun-Alun. Mereka berkumpul berpasangan dan bertiga dan mendiskusikan apa yang terjadi. Di tepi Alun-Alun, Luli memandang dengan dingin. Kilatan dingin berkedip di matanya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memenangkan Jitiansing dan bahkan merekrutnya. Namun, hari ini, Luli menjadi bahan tertawaan. Di sisi lain, Jitiansing menjadi terkenal. Dia menjadi jenius paling populer keempat dan putra oracle. Perilaku Jitiansing membuktikan bahwa upaya Luli tidak efektif. Jitiansing sama sekali tidak menganggap serius Luli. Rasa gagal dan terhina membuat Luli terlalu malu untuk tetap berada di gunung kanonisasi. Dia ingin segera pergi. Luli memandang Jiang Ning Sui dan para jenius lainnya dari Kekaisaran Seribu Salju dan berkata, Siarah telah berakhir. Tidak cocok bagiku untuk tinggal di gunung kanonisasi. Aku akan segera kembali ke negaraku. Tetaplah di gunung kanonisasi dan perhatikan baik-baik Jitiansing. Cobalah yang terbaik untuk memantau setiap gerakannya dan temukan kesempatan untuk melapor kepada saya. Para jenius muda mengangguk. Hanya Jiang Ning Sui yang tampaknya ragu-ragu. Luli memandangnya dengan tenang dan berkata, Sui R, Jitiansing licik dan licik. Kamu tidak harus dekat dengannya jika kamu terluka. Anda hanya perlu berkultivasi dan bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan Anda. Saya akan kembali dan melaporkan kepada ayah saya. Saya akan menemukan cara untuk menghadapinya. Jiang Ning Sui segera menghela nafas lega. Dia menganggup dan berkata, Sui akan mengingat perintah yang mulia. Aku tidak akan mengecewakanmu. Luli tidak bisa menahan cemberut saat mendengar kata-kata yang terdengar agak jauh ini. Dia menatap Jiang Ning Sui dan mengamatinya sebentar. Kemudian, dia memperhatikan sesuatu. Di masa lalu, Jiang Ning Sui sangat mencintainya. Ketika dia menatapnya, matanya selalu dipenuhi dengan kelembutan dan rasa malu. Tapi sekarang, mata Jiang Ning Sui tenang dan dingin, tanpa jejak kasih sayang. Seberapa lihai luli? Dia mengerti bahwa Jiang Ning Sui masih marah tentang apa yang terjadi sebelumnya. Kasih sayangnya padanya telah banyak memudar. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak mengirimkan transmisi suara kepadanya. Sui Er, jangan ambil hati apa yang terjadi sebelumnya. Aku tidak bisa melanggar perintah Kaisar dan tidak punya pilihan lain. Jiang Ning Sui tidak menghargainya. Dia menangkupkan tangannya dan memberi hormat padanya. Dengan ekspresi dingin, dia berkata, Yang mulia, Anda terlalu khawatir. Sebagai warga kerajaan seribu salju, Sui Er harus melayani negara. Luli mengerutkan ke Ning. Dia ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas dalam diam dan meninggalkan alun-alun bersama manajer Fang, para pelayan, dan para penjaga. Tidak lama kemudian, Luli meninggalkan bukit pentahbisan dengan sejumlah besar pengawal kehormatan. Jiang Ning Sui kembali ke istana seribu salju. Duduk sendirian di ruang rahasia, dia gelisah dan tidak bisa tenang. Pikirannya sedang kacau. Berbagai gambar terus bermunculan di benaknya. Luli menggunakan perangkap madu untuk memaksanya mendekati Ji Tian Xing. Dia juga melihat Ji Tian Xing berjalan di sekitar taman bersamanya dan berbicara dari hati ke hati dengannya. Lebih dari itu, dia melihat bagaimana Ji Tian Xing menghancurkan bakat kekaisaran Cu Yun dan Qian Fei Yang dengan cara yang mendominasi. Untuk beberapa alasan, sosok Ji Tian Xing yang tampan dan tegak, sikap dan sikapnya yang mengesankan dalam memandang dunia, terukir dalam di benaknya. Dia tidak bisa menghapusnya. Jauh dilubuk hatinya, dia bahkan punya ide aneh. Luli jauh lebih lemah daripada Ji Tian Xing dalam hal taktik, sarana, kemampuan, dan perilaku. Sikap dan perilaku mereka yang mengesankan tidak ada bandingannya. Saya sangat mencintai Luli. Tetapi atas perintah Kaisar Suci, untuk mewujudkan ambisi dan hegemoninya, dia rela mengorbankan saya untuk Ji Tian Xing. Dibandingkan dengan gaya Ji Tian Xing dalam melakukan sesuatu, dia tidak akan pernah mendorong wanita itu ke pelukan pria lain. Setelah kejadian ini, Jiang Ning Sui sangat kecewa pada Luli. Tetapi untuk Ji Tian Xing, dia mengembangkan perasaan dan kekaguman. Begitu Ji Tian Xing kembali ke kamar buku ilahi, dia melihat penjaga kedua menunggunya di pintu. Apakah kamu telah melayani Luli dengan baik akhir-akhir ini di Hall of Tranquility? Penjaga kedua memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan bertanya dengan suara rendah. Ji Tian Xing berhenti sejenak, dia meliriknya dan menganggup tanpa ekspresi. Rasa dingin di mata pelindung kedua sedikit melunak. Dia menasihati Luli dengan sungguh-sungguh, meskipun kamu tidak ambisius dan kamu tidak cukup berbakat, kamu harus tahu bagaimana menilai situasinya. Jika kamu bisa mendapatkan bantuan dan bimbingan Luli, kamu akan mendapat banyak manfaat. Jika Anda terus mengacau seperti ini, Anda tidak akan bisa lulus ujian dalam beberapa bulan. Pada saat itu, Anda tidak hanya tidak akan bisa menjadi murid, Anda juga akan gagal memenuhi kultivasi yang mulia. Ji Tian Xing berkata dengan tenang, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Melihat bahwa Luli tidak mendengarkan nasihatnya dan bahkan tidak sabar, penjaga kedua mengerutkan kening karena tidak senang. Matanya menjadi dingin dan bermartabat lagi. Sungguh, kayu busuk tidak bisa diukir. Sungguh mengecewakan. Izinkan saya bertanya, apakah upacara pemujaan berjalan lancar? Ji Tian Xing tidak ingin mengatakan lebih banyak. Dia memberikan jawaban singkat, semuanya berjalan lancar. Luli telah pergi. Penjaga kedua mengangguk, melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu kamu bisa pergi sekarang. Aku akan menelponmu jika aku membutuhkanmu. Ji Tian Xing berbalik dan kembali ke ruang rahasia. Pelindung kedua melihat punggungnya saat dia pergi. Matanya berkedip dengan kekecewaan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sungguh orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana orang seperti dia, yang tidak memiliki bakat maupun ambisi, bisa mendapatkan perhatian yang mulia. Dengan mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan menghilang ke dalam kegelapan. Ji Tian Xing kembali ke ruang rahasia. Dia diam-diam menyalurkan energinya untuk mengatur pernapasannya dan memulihkan mana yang dikonsumsinya. Enam jam kemudian, hari sudah malam. Mananya pulih sepenuhnya, jadi dia mengakhiri kultifasinya. Saat ini, suara seorang pemuda terdengar dari luar ruang rahasia. Tuan Mudaji, bisakah kamu menunjukkan dirimu? Ketika Ji Tian Xing mendengar suara yang familiar ini, dia berdiri dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Di depan pintu berdiri seorang pemuda berjubah putih. Dia lebih cantik dari seorang gadis. Itu adalah Yin kekosongan tak berujung. Mengapa kamu di sini? Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan bertanya. Voit Yin yang tak berujung tersenyum dan menjelaskan, meskipun saya tidak dapat memasuki pavilion buku ilahi tanpa izin, saya di sini hanya untuk mengunjungi Anda. Saya di sini bukan untuk membaca buku. Saya di sini untuk melihat Anda dan memberi selamat kepada Anda. Setelah hari ini, Anda akan menjadi talenta paling mempesona di Gunung Paradewa. Anda telah membayangi tiga jenius lainnya. Masa depan Anda tidak terbatas. Ji Tian Xing tidak berusaha untuk rendah hati. Dia hanya mengangguk sambil tersenyum. Voit Yin tak berujung melanjutkan, juga, saya di sini untuk mengingatkan Anda tentang sesuatu. Hari ini, Anda memberi pelajaran kepada semua jenius kekaisaran Chuyun. 1542 Pengingat Yin Wuke menghangatkan hati Ji Tian Xing. Dia tersenyum dan mengangguk, Terima kasih atas pengingat Anda. Saya tahu apa yang saya lakukan. Tidak peduli seberapa besar kekaisaran Chuyun membenciku, mereka tidak akan sampai membunuhku di Mount God Bestowment, kan? Yin Wuke tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mereka tidak akan pergi sejauh itu. Belum lagi kekuatan di belakang Lan Yiking dan Kuanglong, bahkan Kaisar Seng Chuyun tidak akan menimbulkan masalah di Gunung God Bestowment. Namun, Anda tidak akan bisa tinggal di Mount God Bestowment selamanya. Setelah Anda meninggalkan Mount God Bestowment, Anda akan berada dalam bahaya. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan tenang, Mari kita bicara tentang masa depan di masa depan. Kita akan menyeberangi jembatan itu saat kita sampai di sana. Anda, di sisi lain, adalah satu-satunya teman yang bisa saya percayai. Terima kasih atas perhatian dan pengingatnya. Mendengar ini, tubuh Yin Wuke bergetar. Dia jelas tertegun. Segera setelah itu, senyum muncul di wajahnya yang cantik. Dia bertanya dengan penuh semangat, Tuan Mudaji, Anda. Anda bersedia berteman dengan saya? Anda bersedia menerima saya? Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk. Setelah menerima konfirmasinya, Yin Wuke menjadi lebih bersemangat. Dia sangat bersemangat sehingga matanya bersinar terang. Itu hebat. Saya tahu bahwa Anda akan tergerak oleh ketulusan saya cepat atau lambat. Ji Tian Xing berpikir sejenak, lalu mengeluarkan secarik batu giok dari cincin intersepatialnya dan menyerahkannya kepada Yin Wuke. Slip giok ini untukmu. Ambillah sebagai hadiah untuk pertemuan pertama kita. Kamu benar-benar menyiapkan hadiah untukku. Yin Wuke sangat senang hingga matanya menyipit. Dia dengan cepat mengambil slip giok dan melihatnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Mudaji, apa slip giok ini? Ji Tian Xing berkata dengan tenang, Sebelumnya, saya melihat bahwa Anda menggunakan payung Yin yang sebagai harta sihir kelahiran Anda. Sepertinya ada beberapa masalah dengan teknik kultivasi Anda, menyebabkan Anda terbelenggu. Kekuatan Anda belum membaik untuk waktu yang lama. Mata Yin Wuke membelalak tak percaya. Dia bertanya dengan kaget, Tuan Mudaji, Anda bahkan bisa melihatnya. Teknik kultivasi yang saya kembangkan adalah teknik kultivasi ilahi yang diturunkan di Istana Bulan Bunga Saya. Sangat disayangkan bahwa setiap murid yang mempelajari teknik kultivasi ini akan menghadapi belenggu dan rintangan yang sama. Ji Tian Xing tersenyum dan berkata, Jadi, saya menemukan Yin yang tanpa batas dan memberikannya kepada Anda. Metode kultivasi ini paling cocok untuk Anda kultivasi. Ini jelas tidak lebih lemah dari metode budidaya Istana Bulan Bunga Anda. Namun, isi tekniknya agak kabur dan sulit dipahami. Ini adalah teknik rahasia yang sangat kuno. Mungkin sulit bagi Anda untuk mempraktikannya di awal. Tetapi jika Anda gigih dalam kultivasi Anda, dengan bakat dan pemahaman Anda, saya yakin Anda akan segera melihat hasilnya. Seni ilahi leluhur Istana Bulan Bunga kita adalah teknik tingkat kesengsaraan bermutu tinggi. Yin Wuke tercengang, pikirnya dalam hati, Mungkinkah seni tanpa batas Yin Yang yang diberikan Tuan Ji kepadaku menjadi seni ilahi tingkat kesengsaraan? Begitu dia memikirkan hal ini, dia buru-buru menyerahkan slip giyok itu kembali ke Jitian Xing. Tuan Mudaji, ini adalah teknik kultivasi tingkat kesengsaraan tingkat tertinggi. Ini adalah teknik ilahi yang tak ternilai harganya. Saya tidak dapat menerima hadiah yang begitu berharga. Jitian Xing terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Yin Wuke tidak akan menerima teknik yang begitu berharga. Dia ingin tertawa dalam hati dan berpikir, di fine arti tingkat kesengsaraan tingkat tertinggi memang harta yang tak ternilai harganya. Di perpustakaan ilahi, hanya murid dewa yang berhak meminjamnya. Hanya ini dan Yin Wuke tidak berani menerimanya. Jika dia tahu bahwa teknik kultivasi ini bukanlah teknik tingkat kesengsaraan, tetapi teknik tingkat suci sejati, saya ingin tahu apa yang akan dia pikirkan. Seni tanpa batas Yin yang ini adalah teknik kultivasi yang dia pilih secara khusus untuk Yin Wuke. Di perpustakaan ilahi, ada puluhan ribu buku kuno yang telah dikumpulkan Kenshin. Di antara mereka, ada lebih dari 30 ribu seni ilahi dan teknik rahasia yang berbeda. Yang terburuk dari mereka adalah teknik tingkat suci, dan ada banyak teknik tingkat dewa. Karena itu, perpustakaan ilahi dari pagoda langit jernih tidak layak disebut di matanya. Teknik kultivasi dan teknik rahasia yang disimpan di sana semuanya sampah. Dia memandang Yin Wuke dan berkata dengan serius, Aku tidak punya alasan untuk mengambil kembali hadiah yang telah kuberikan padamu. Jika Anda tidak mau menerima teknik kultivasi ini, maka saya akan mengambilnya kembali. Tidak perlu bagi kita untuk menjadi teman. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil gulungan bambu giyok. Ekspresi Yin Wuke berubah. Dengan, Wuz, dia menyimpan gulungan bambu giyok ke dalam cincin intersepatialnya. Dia tertawa canggung dan berkata, Tuan Muda Ji, kamu, kenapa kamu selalu sombong? Ji Tian Xing sedikit mengernyit. Dia memikirkannya dengan serius dan berkata dengan tulus, Mungkin karena aku lebih tampan. Yin Wuke terdiam. Dia memutar matanya ke arah Ji Yun Su. Tuan Muda Ji, saya akan menerima hadiah Anda. Saya akan bekerja keras dalam kultivasi saya dan tidak akan mengecewakan Anda. Dia menggenggam tangannya pada Ji Tian Xing dan mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum. Ji Tian Xing menganggup dan menyaksikan Yin Wuke berbalik dan pergi. Setelah Yin Wuke pergi, Ji Yun Su kembali ke ruang rahasia dan terus berkultivasi. Setelah oracle dan tantangan publik, Ji Tian Xing telah menjadi orang yang paling terkenal di Gunung Penganugerahan Dewa. Dia ingin berkultivasi dengan tenang di perpustakaan ilahi dan mencoba yang terbaik untuk menerobos ke tingkat ke enam alam roh primordial. Namun, perpustakaan ilahi tidak ditakdirkan untuk damai. Keesokan paginya, Lin Dao Yi dengan cepat naik ke pagoda langit jernih dan tiba di perpustakaan ilahi. Saat dia memasuki pavilion buku ilahi, sesosok hitam muncul dari udara tipis di depannya, menghalangi jalannya. Lin Dao Yi, apa yang kamu lakukan di sini di perpustakaan ilahi? Mendengar suara serak itu, Lin Dao Yi mengangkat kepalanya untuk melihat sosok hitam itu. Dia melihat pelindung kedua berjubah hitam menatapnya dengan dingin. Dia mengatupkan tangannya ke pelindung kedua dan menjelaskan, Salam, pelindung kedua. Saya di sini di perpustakaan ilahi atas perintah pelindung agung untuk menemukan Ji Tian Xing. Pelindung kedua mengerutkan kening, matanya yang keruh berkilat marah. Dia berteriak, Apa kesalahan anak itu lagi? Apakah dia menyinggung luli di Hall of Tranquility? Kalimat ini mengejutkan Lin Dao Yi. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menatap pelindung kedua dengan ekspresi aneh. Apa yang kamu bicarakan, pelindung kedua? Ji Tian Xing adalah seorang jenius tiada taraf. Bukan masalah besar untuk menyinggung luli. Apa yang ada untuk menyinggung? Pelindung kedua mengkonfirmasi tebakannya. Dia berkata dengan dingin, Huff, apa jenius tak tertandingi? Dia hanya orang bodoh. Anak ini benar-benar tidak menyesal. Alih-alih melayani luli dengan baik. Dia berani menyinggung perasaannya. Lin Dao Yi, laporkan ke pelindung kedua nanti. Minta dia untuk menghukum Ji Tian Xing dengan keras. Ajari anak ini pelajaran yang menyakitkan. Melihat kemarahan di antara kedua alis pelindung kedua, ekspresi Lin Dao Yi menjadi semakin aneh. Pelindung kedua, Anda harus memberitahu pelindung agung tentang masalah ini sendiri. Saya hanya mengikuti perintah. Permisi. Dengan itu, dia mengabaikan pelindung kedua dan berjalan menuju ruang rahasia Ji Tian Xing. Pelindung kedua bingung. Dia merasa Lin Dao Yi bertingkah aneh jadi dia mengikutinya. Setelah beberapa saat, Lin Dao Yi datang ke pintu ruang rahasia dan berteriak dengan serius. Ji Tian Xing, saya Lin Dao Yi. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda? Pelindung kedua mengerutkan kening dan mencibir, kamu tidak harus bersikap sopan kepada penjahat yang dihukum. 1543 Nada bicara penjaga kedua tidak sabar dan sikapnya dingin. Lin Dao Yi merasa ada yang tidak beres dan mengerutkan kening. Tapi statusnya satu tingkat lebih rendah dari second guardian sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Mereka menunggu beberapa saat sebelum pintu batu ruang rahasia dibuka. Ji Tian Xing berjalan keluar. Dia melirik penjaga kedua dengan wajah lurus dan bertanya, ada apa? Pelindung kedua memelototinya dengan dingin dan berteriak, Kemarin, saya bertanya apakah Anda melayani Luli dengan baik. Beraninya Anda berbohong kepada saya. Aku benar tentangmu, kayu busuk. Anda tidak mengecewakan saya. Oracle Lin ada di sini atas perintah Great Guardian. Apa yang telah kau lakukan? Terima hukumanmu. Ji Tian Xing mengerutkan kening. Dia memandang penjaga kedua dengan acu-ta'acu dan bertanya, penjaga kedua, ku rasa aku tidak menyinggungmu. Beraninya kamu, penjaga kedua mencibir dengan jijik. Apa hubunganmu dengan Luli? Apakah dia anakmu? Ji Tian Xing bertanya lagi, Penjaga kedua mengerutkan kening dan memarahi dengan suara yang dalam, bajingan. Jangan bicara omong kosong. Bibir Ji Tian Xing melengkung membentuk senyuman dingin. Jika bukan itu masalahnya, lalu mengapa kamu melindunginya? Penjaga kedua mencibir dan berkata, Luli rendah hati dan sopan. Dia berbakat. Dia rajin dan rajin dalam kultivasi. Dia adalah murid yang sangat berbakat. Jika aku tidak melindunginya, apakah aku harus melindungimu, kayu busuk? Ketika Lin Daoyi melihat bahwa mereka berdua akan bertengkar, dia buru-buru turun tangan untuk menengahi situasi tersebut. Uhuk, uhuk, tolong jangan marah. Saya di sini untuk Ji Tian Xing. Tolong izinkan saya turun ke bisnis. Baru saat itulah penjaga kedua berhenti. Dia tidak ingin berbicara dengan Ji Tian Xing lagi. Ji Tian Xing juga tidak mau berbicara dengannya. Dia memandang Lin Daoyi dan bertanya, Oracle Lin, ada apa? Lin Daoyi menangkupkan tangannya ke arahnya dan dengan cepat berkata, Ji Tian Xing, penjaga agung dan beberapa utusan ilahi telah berdiskusi dan memutuskan untuk mencabut hukumanmu. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda tidak perlu tinggal di pavilion buku suci untuk dibersihkan. Kamu boleh pergi. Ji Tian Xing menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh, tidak perlu. Saya merasa pavilion buku ilahi cukup bagus. Di sini tenang dan sangat cocok untuk kultivasi saya. Lin Daoyi sama sekali tidak terkejut dengan reaksinya. Sebaliknya, dia tampak khawatir. Tian Xing, saya tahu bahwa hukuman penjaga agung terhadap Anda memang telah menyebabkan Anda dianiaya dan reputasi Anda ternoda. Tetapi Anda tidak harus memasukkannya ke dalam hati. Pelindung agung tidak menargetkan Anda. Dia hanya menangani hal-hal yang tidak memihak. Sekarang penjaga agung telah mencabut hukuman Anda dan memberi Anda jalan keluar. Mengapa Anda tidak mundur juga? Ini bagus untuk semua orang. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Oracle Lin, Anda salah paham. Saya sudah terbiasa tinggal di pavilion buku ilahi. Saya benar-benar tidak ingin pergi. Huh, Lin Daoyi menghela nafas tak berdaya dan berkata dengan senyum pahit, Ji Tian Xing, aku mengerti kepribadianmu. Mengapa kamu harus melakukan ini? Tidak akan baik bagi siapapun jika keadaan menjadi buruk. Ji Tian Xing tidak mau repot untuk menjelaskan. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, silakan kembali. Lin Daoyi tahu bahwa dia tidak bisa membujuknya. Dia hanya bisa berbalik dan pergi untuk melapor ke Great Guardian. Penjaga kedua berdiri di samping dan menyaksikan seluruh proses. Dia memandang Lin Daoyi yang akan pergi dan mengerutkan kening pada Ji Tian Xing. Jejak kebingungan melintas di matanya. Ada apa dengan dua orang ini? Mengapa penjaga agung mencabut hukumannya tanpa alasan? Bukankah dia melakukan kesalahan dan dihukum oleh Great Guardian? Dia ingin bertanya pada Ji Tian Xing apa yang terjadi, tetapi Ji Tian Xing tidak melakukannya. Sayangnya, Ji Tian Xing bahkan tidak memandangnya. Dia berbalik dan kembali ke ruang rahasia dan menutup pintu batu. Dia hanya bisa menekan kebingungannya dan berbalik untuk pergi. Di puncak Gunung Dewa, di istana yang megah. Di ruang kerja yang luas dan cerah, penjaga agung berdiri di depan jendela dan memandangi lautan awan di luar. Dia sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, langkah kaki terdengar di pintu. Seorang pria parubaya berjubah ungu berjalan cepat ke ruang kerja. The Great Guardian dengan cepat berbalik dan menata pria berjubah ungu itu. Dia bertanya dengan ekspresi bermartabat, Lin Daoyi, apakah Anda sudah menyampaikan pesan saya? Lin Daoyi mengangguk. Dia tampak sedikit ragu-ragu, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. The Great Guardian meliriknya dan mengerutkan kening bingung. Dia bertanya, Dimana Jitiansing? Mengapa Anda tidak membawanya ke sini? Lin Daoyi harus mengatakan yang sebenarnya. Dia menangkupkan tangannya dan melaporkan, Penjaga agung, saya telah menyampaikan pesan Anda. Namun, Jitiansing mengatakan bahwa dia terbiasa tinggal di pavilion buku ilahi. Itu tenang dan lebih cocok untuk budidaya. Dia, dia tidak ingin pergi. Alis putih The Great Guardian terjalin erat. Dia tampak marah sekaligus geli. Bajingan ini masih marah padaku karena apa yang terjadi sebelumnya. Jika dia tidak ingin pergi, apakah Anda ingin saya mengundangnya secara pribadi? Lin Daoyi juga sangat khawatir. Dia mengingatkan dengan suara rendah, Penjaga agung, yang mulia melindungi Jitiansing. Sekarang, Jitiansing telah mendapatkan bantuan dari guru ilahi dan menjadi putra dewa. Kita harus mengasuhnya dengan segenap kekuatan kita. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menanggung kesalahan ketika guru ilahi menyalahkan kita. Yang benar adalah bahwa upacara pemujaan itu adalah kesalahpahaman. Kita tidak bisa membiarkan anak Tuhan menanggung kesalahan dan terus dihukum di pavilion buku ilahi. The Great Guardian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, saya mengerti logika ini. Berbicara tentang kejadian itu, saya tidak sengaja menargetkan dia. Hanya saja saya selalu tegas dalam menegakkan hukum dan tidak akan pernah membiarkan siapapun menyinggung martabat guru ilahi. Jika saya tidak menghukumnya dengan keras, banyak pengikut akan mengikuti dan itu pasti akan mempengaruhi prestise guru ilahi. Huh, mungkin karena aku sendiri yang menghukumnya dan mencambuknya di depan semua orang. Itu sebabnya dia memiliki keluhan di hatinya. The Great Guardian juga menyadari bahwa metodenya saat itu agak terlalu keras dan berlebihan. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya mengambil keputusan. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan suara rendah, baik, karena dia tidak ingin mengambil keuntungan dari situasi ini, saya akan pergi ke pavilion buku suci secara pribadi untuk mengundangnya. Juga, Lin Dao Yi, bawa beberapa orang untuk merapikan Istana Sein Surga. Pastikan sudah dirapikan dengan benar dan tunggu Ji Tian Xing masuk. Dengan itu, penjaga agung akan meninggalkan ruang belajar. Lin Dao Yi tertegun sejenak, dia bertanya dengan tak percaya, Great Guardian, kamu benar-benar akan mengundangnya secara pribadi. Jika masalah ini keluar, saya khawatir itu akan mempengaruhi prestis Anda. The Great Guardian tersenyum acuh-ta'acuh dan melambaikan tangannya. Saya pernah menjadi putra dewa, guru ilahi secara pribadi menunjuk saya sebagai penjaga agung menara. Siapa yang berani mengkritik saya? Selain itu, saya selalu tidak memihak, tidak memihak, dan tegas. Benar adalah benar, dan salah adalah salah. Karena aku telah salah paham dengannya dan melakukan sesuatu yang salah, aku berhak meminta maaf padanya. Setelah mendengar kata-katanya, Lin Dao Yi langsung dipenuhi rasa hormat. Dia berkata dengan tulus, The Great Guardian memang mulia dan murah hati. Anda benar-benar panutan bagi generasi kami. The Great Guardian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, kamu tidak perlu menyanjungku. Aku tidak murah hati seperti yang kamu bayangkan. Alasan utamanya adalah karena Jitian Sing telah mendapatkan bantuan guru ilahi. Dia adalah anak Allah, kebanggaan masa depan. Itu sebabnya saya bisa memperlakukannya seperti ini. 1544. Di kamar buku ilahi. Di sudut gelap dekat pintu, penjaga kedua sedang beristirahat di kursi Batu Giok dengan mata terpejam. Di permukaan, dia tampak seperti sedang tidur siang. Nyatanya, dia diam-diam berlatih seni bela diri jenis khusus. Tiba-tiba, langkah kaki yang berat datang dari pintu. Seorang tetua kekar berambut putih dengan jubah perak melangkah ke pavilion buku ilahi. Mendengar suara itu, penjaga kedua langsung membuka matanya. Ketika dia melihat wajah pria itu, dia bingung. Dia bergegas untuk menyambutnya. Penjaga agung, mengapa kamu ada di sini di kamar buku suci? Itu adalah penjaga agung. Dia melirik penjaga kedua dan kemudian melihat sekeliling. Dengan tenang, dia berkata, Saya di sini di kamar buku suci untuk urusan bisnis. Penjaga kedua berpikir sendiri. Biasanya, jika tidak ada yang penting, Great Guardian tidak akan datang ke sini sekalipun dalam beberapa tahun. Tidak lama setelah Lin Dao Yi pergi, Great Guardian datang. Ini terlalu kebetulan. Karena itu, dia bertanya ragu-ragu, Apakah kamu di sini untuk Jitian Sing? Great Guardian tidak menyembunyikan apapun. Dia menganggup dan berkata, Ya, di mana dia tinggal? Bawa aku padanya. Ada di ruang rahasia di sana. Pelindung kedua buru-buru membawanya ke ruang rahasia Jitian Sing. Dalam perjalanan, dia tidak bisa tidak bertanya, Penjaga agung, apa yang dilakukan Jitian Sing untuk membuatmu datang kepadanya secara langsung? Membuat kesalahan, The Great Guardian mengerutkan kening dan meliriknya dengan ekspresi aneh. Penjaga kedua tidak melihat ada yang salah. Dia terus bertanya, Apakah Jitian Sing menyinggung Luli? Saya pernah melihatnya. Orang ini tidak ambisius dan dia tidak berbakat. Kami memberinya kesempatan untuk berkembang tetapi dia tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Dia bahkan berani menyinggung Luli. Orang ini benar-benar bodoh. Great Guardian mendengarkan omelannya. Ekspresinya menjadi aneh. Dia bertanya dengan suara rendah, Penjaga kedua, Apakah Anda memiliki kesalahpahaman tentang Jitian Sing? Luli bagus tapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Jitian Sing? Tubuh penjaga kedua menegang dan matanya dipenuhi keraguan. Great Guardian, bukankah kamu mengatakan hal yang salah? Bagaimana bisa sepotong kayu busuk seperti Jitian Sing dibandingkan dengan Luli? Saat itu, saya bukan satu-satunya yang sangat memikirkan Luli. Bukankah Anda juga sangat memikirkannya dan mencoba yang terbaik untuk mengolahnya? Sudut mulut pelindung agung berkedut tanpa sadar, Dan ekspresinya menjadi semakin aneh. Dia ingin menjelaskan, Tetapi ketika dia sampai di pintu ruang rahasia, Dia berteriak, Jitian Sing, ada sesuatu yang ingin ku beritahukan padamu. Keluar dan temui aku. Suara agung dan kuat melewati pintu batu dan masuk ke ruang rahasia. Setelah mengatakan itu, Pelindung agung berdiri di luar pintu dan menunggu dengan tenang. Penjaga kedua memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Jadi, dia berdiri di samping dan menyaksikan dengan dingin. Setelah beberapa saat, Pintu batu dari ruang rahasia terbuka, Dan Jitian Sing perlahan keluar. Saya hanya ingin berkultivasi dengan damai di pavilion buku suci, Tetapi kalian terus mengganggu kultivasi saya berkali-kali. Dia sedikit mengernyit, Seolah-olah dia tidak senang kultivasinya terganggu. Melihatnya seperti ini, Penjaga kedua memelototinya dan memarahi, Jitian Sing, jangan kasar. Pelindung agung ada di sini secara langsung. Mengapa Anda tidak memberi hormat dan mengakui kesalahan Anda? Sebelum Jitian Sing dapat mengatakan apapun, Pelindung agung meliriknya dan berkata dengan suara yang dalam, Penjaga kedua, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan terlalu banyak bicara. Penjaga kedua tertegun sejenak. Kilatan rasa malu dan amarah melintas di matanya. Dia tidak pernah menyangka Pelindung agung tidak akan menyelamatkan wajahnya dan memarahinya di depan Jitian Sing. Namun, tidak pantas baginya untuk berdebat dengan Pelindung agung. Dia harus menekan rasa malu dan amarahnya dan menatap Jitian Sing dengan dingin. Pelindung agung memandang Jitian Sing dengan serius dan berkata dengan nada serius, Jitian Sing, saya datang sendiri ke sini untuk dua hal. Pertama, soal upacara pemujaan karena kelalaian saya. Saya membuat kesimpulan sewenang-wenang yang menyebabkan kesalahpahaman. Mengenai masalah ini, saya ingin meminta maaf kepada Anda secara pribadi. Saya harap Anda tidak memasukkannya ke dalam hati. Setelah dia selesai berbicara, dia secara resmi mengangkat telapak tangannya dan menangkupkan tangannya ke arah Jitian Sing. Jitian Sing menatapnya dengan tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, rasa dingin di matanya banyak memudar. Penjaga kedua mengawasi dari samping. Dia tercengang dan matanya terbuka lebar. Apa? Apa yang terjadi? Pelindung hebat? Mengapa Anda meminta maaf padanya? Anda bahkan memberi hormat padanya. Apa yang anak ini lakukan untuk mendapatkan permintaan maafmu? Nada bicara second guardian penuh keterkejutan dan kebingungan. Pikiran tenangnya kacau di tempat. Namun, pelindung agung tidak menjelaskan sama sekali. Dia menoleh untuk memelototinya dan berteriak dengan suara yang dalam. Penjaga kedua, harap diam. Jangan ganggu urusanku. Setelah dimarahi lagi, penjaga kedua seperti terbangun dari mimpi dan segera menutup mulutnya. Namun, keterkejutan dan kebingungan di hatinya akan segera meledak. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa pelindung agung akan memberi hormat dan meminta maaf kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan. Yang paling penting adalah bahwa orang yang telah melakukan kejahatan ini berstatus rendah, bakat rendah, dan orang bodoh yang tidak ingin memperbaiki dirinya sendiri. Pada saat ini, pelindung agung berkata kepada Jitian Singh, Kedua, saya telah memutuskan untuk mencabut hukuman Anda. Anda tidak perlu lagi tinggal di pavilion buku ilahi. Saya tahu bahwa Anda membutuhkan tempat yang tenang untuk berkultivasi. Oleh karena itu, saya telah mengirim orang untuk membersihkan istana surga Sein. Di masa depan, itu akan menjadi tempat tinggal gua Anda. Anda dapat pindah ke sana untuk hidup dan berkultivasi. Mendengar ini, penjaga kedua tercengang lagi. Mata hijau mudanya melebar, menunjukkan ekspresi keheranan yang mendalam. Dia tidak percaya bahwa pelindung agung sangat menghargai dan melindungi Jitian Singh sehingga dia telah menganugerahkan surga Sein Palace kepadanya sebagai gua tempat tinggalnya. Istana Sein Surga terletak di puncak gunung penganugerahan dewa. Di antara banyak istana, itu adalah istana dengan energi spiritual paling melimpah. Itu adalah tempat yang paling cocok untuk berkultivasi. Selain itu, seseorang kadang-kadang dapat menerima cahaya ilahi dari bangsa dewa, yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara besar-besaran. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak hanya semua murid dewa bermimpi untuk tinggal di surga Sein Palace, tetapi bahkan utusan dewa dan pelindung agung ingin tinggal di sana. Namun, istana surga Sein selalu kosong. Tidak ada yang tinggal di sana. Hanya anak-anak Tuhan yang disukai oleh guru dewa, atau putra dan putri guru dewa, yang memenuhi syarat untuk tinggal di sana. Penjaga kedua tidak dapat memahami mengapa pelindung agung menganugerahkan istana Sein surga kepada Jitiansing. Mengapa? Apakah pelindung agung itu gila? Kebingungan dan keterkejutan yang tak tertandingi menyebabkan tangannya, yang tersembunyi di lengan bajunya, gemetar tak terkendali. Namun, dia hanya bisa menahannya. Dia melakukan yang terbaik untuk bertahan dan tidak berani mengganggu pelindung agung. Nyatanya, Jitiansing tidak menyimpan dendam terhadap pelindung agung. Dalam dua bulan terakhir, dia sudah mengerti bahwa pelindung agung adalah orang yang adil dan tidak memihak. Dia sangat ketat dalam menangani masalah. Jika ada dendam di hatinya, itu karena pelindung agung telah menghukumnya dengan 70 cambukan. Hukuman ini terlalu keras. Namun, pelindung agung secara pribadi datang ke pavilion buku ilahi untuk mengundangnya. Dia bahkan membungkuk dan meminta maaf secara pribadi. Ini menunjukkan bahwa dia sangat tulus. Selain itu, pelindung agung telah mencabut hukumannya dan bahkan menganugerahkan surga Sein Palace kepadanya sebagai gua tempat tinggalnya. 1545 Melihat bahwa Jitiansing akhirnya setuju, kepala penjaga diam-diam menghela nafas lega. Dia memandang Jitiansing dan melanjutkan, yang terbaik adalah kamu bisa memahami niat baikku. Mulai sekarang, Anda akan pindah ke istana Sein Surga, tetapi pavilion buku ilahi akan tetap terbuka untuk Anda. Anda dapat masuk dan keluar dengan bebas kapan saja. Selain itu, saya memiliki token di sini yang layak Anda dapatkan juga. Dengan token ini, Anda dapat dengan bebas masuk dan keluar dari gunung penganugerahan dewa, berbagai istana, tanah terlarang, dan pagoda langit jernih. Saat dia berbicara, cahaya kemasan melintas di tangan kepala penjaga, dan tanda seukuran telapak tangan dengan naga emas terukir di atasnya muncul. Token ini sangat indah dan indah. Naga emas terukir di bagian depan, dan dua kata kuno terukir di bagian belakang. Itu adalah kata-kata, langit hebat. Tidak hanya token yang terbuat dari bahan khusus yang sebanding dengan artefak sage kelas atas, tetapi juga mengandung aura misterius dan kuat. Aura itu seperti dewa, bermartabat dan sakral, membuat orang memujanya. Ketika penjaga kedua melihat token ini, dia dalam keadaan berantakan, dan matanya bersinar terang. Dia tidak bisa lagi menahan kebingungan dan keterkejutannya saat dia berseru, token putra dewa. Ya Tuhan, kepala penjaga, Anda benar-benar mengeluarkan token putra dewa dan ingin memberikannya kepada Jitian Sing. Sejak zaman kuno, hanya putra dewa yang disukai oleh guru ilahi, serta keturunan guru ilahi yang luar biasa, yang dapat memiliki token putra dewa. Pagoda langit jernih kami hanya menyimpan satu token putra dewa untuk putra dewa masa depan. Kepala penjaga, Anda benar-benar ingin memberikan token putra dewa kepada Jitian Sing dengan begitu sembarangan. Kamu gila, atau apakah saya berkepala dingin? Sejak kepala penjaga memasuki pavilion buku ilahi, dia telah melakukan banyak hal yang mengejutkan penjaga kedua. Sekarang, dia bahkan ingin memberikan token putra dewa kepada Jitian Sing. Ini membuat penjaga kedua benar-benar kehilangan ketenangannya. Dia tidak lagi memiliki temperamen dingin dan acuh-ta'acuh yang biasa, dan nadanya gelisah saat dia bertanya. Dia hanya pendek melompat-lompat. Jitian Sing dan kepala penjaga menoleh untuk melihat penjaga kedua. Salah satunya memiliki ekspresi acuh-ta'acuh, sementara yang lain memiliki ekspresi yang aneh. Tak satu pun dari mereka berbicara. Yang satu terlalu malas untuk menjelaskan, sementara yang lain meremehkan untuk berbicara. Jitian Sing mengambil token anak baptis dan menyimpannya. Dia menangkupkan tangannya ke Great Guardian dan berkata, Terima kasih, Great Guardian. Pelindung agung berkata, Berkemas dan besiaplah. Kursi ini akan membawamu ke Istana Sein Surga sekarang. Saya tidak punya apa-apa untuk dikemas. Saya bisa pergi kapan saja, jawab Jitian Sing dengan tenang. Kalau begitu ayo pergi. Pelindung agung menganggup dan membawanya pergi. Bahkan setelah mereka berdua meninggalkan pavilion buku ilahi dan menghilang di luar pintu, pelindung kedua masih tertegun di luar pintu. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang dilakukan Jitian Sing? Dia benar-benar telah membuat penjaga agung sangat menghargainya sehingga dia bahkan memberinya token dewa. Mungkinkah, Jitian Sing telah mendapatkan dukungan dari dewa-para dewa dan menarik oracle untuk turun? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia, yang begitu tidak ambisius, menerima oracle? Bahkan jika dia bisa mendapatkan oracle, maka setidaknya setengah dari para jenius di berbagai negara bisa menjadi Children of Oracle. Pelindung kedua bergumam dengan bingung. Matanya berubah liar, seperti wanita tua gila. Sayang sekali Jitian Sing dan pelindung agung telah pergi. Tidak ada yang menjelaskan alasannya padanya. Dia selalu tinggal di pavilion buku ilahi dan tidak meninggalkan pagoda langit jernih selama bertahun-tahun. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi di luar. Keraguan dan keterkejutan yang tak tertandingi memenuhi hatinya, tetapi dia tidak dapat menemukan jawaban. Ada lebih dari 30 istana dengan berbagai ukuran di puncak gunung penyegel dewa. Penataan istana-istana ini sesuai dengan posisi 36 bintang biduk, yang mengandung kebenaran langit dan bumi yang mendalam dan tak terduga. Di tengah 30 istana adalah pagoda langit jernih yang suci dan agung. Ini adalah pagoda ilahi yang paling dekat dengan bangsa ilahi dan juga tanah suci dari enam kerajaan besar. Di belakang clear sky pagoda, ada sebuah istana luas 10 ribu kaki jauhnya. Itu adalah istana Sein Surga. Istana ini menempati area seluas 2,5 mil. Itu dibangun agak luas dan megah. Istana itu mempesona dan megah. Di mana-mana indah, mewah, dan sakral, persis seperti istana surga. Pelindung agung membawa Jitiansing ke pintu masuk istana Sein Surga dan kemudian berbalik untuk pergi. Lin Daoyi sudah menunggu di pintu masuk. Ketika dia melihat Jitiansing tiba, dia membawanya ke istana. Saat mereka berdua berjalan lebih jauh ke dalam istana, Lin Daoyi mengenalkannya pada situasi istana surga Sein. Istana surga Sein telah menganggur selama bertahun-tahun. Hanya keturunan putra Tuhan dan guru ilahi yang dapat tinggal di sini. Sebelumnya, Yang Mulia Jiu-Jiu tinggal di istana ini. Istana Sein Surga menempati area seluas 2,5 mil. Ini sangat luas, sehingga dibagi menjadi empat halaman, timur, selatan, barat, dan utara. Sebelumnya, Yang Mulia Jiu-Jiu tinggal di halaman utara. Pelindung agung mengatur agar Anda tinggal di halaman timur. Ada ratusan penjaga dan pelayan menunggu siap sedia untuk Anda panggil. Selain itu, istana Sein Surga memiliki susunan tingkat ilahi yang dapat menarikki roh bumi langit dalam radius 100 ribu mil dan mengumpulkannya di ruang rahasia di empat halaman. Keempat ruang rahasia itu memiliki arah ilahi kuno yang kuat yang dapat mengubah aliran waktu. Di ruang rahasia halaman timur, aliran waktu lima kali lipat dari dunia luar. Jika Anda berkultivasi di ruang rahasia selama lima hari, hanya satu hari yang akan berlalu di dunia luar. Pada titik ini, Lin Daoyi mengungkapkan senyuman dan berkata dengan emosional, hal-hal yang paling menantang surga di surga Sein Palace adalah empat ruang rahasia itu. Mereka benar-benar dapat mengubah aliran waktu. Ini hanyalah pekerjaan dewa. Belum lagi murid dewa, bahkan aku dan pelindung agung lainnya merindukan keempat kamar rahasia itu. Dia awalnya berpikir bahwa Jitian Sing akan menjadi liar karena kegembiraan setelah mendengar ini. Lagi pula, ruang rahasia yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang hingga lima kali lipat adalah sesuatu yang bahkan didambakan oleh Martial Science. Namun, dia menemukan bahwa ekspresi Jitian Sing tenang. Dia hanya tersenyum dan mengangguk, tidak membuat komentar apapun. Ini membuatnya sangat curiga. Apakah Jitian Sing tidak mengerti arti percepatan waktu, atau apakah dia sudah melihat keajaiban seperti itu? Keduanya melewati koridor dan taman dan melangkah ke halaman timur. Lin Daoyi melanjutkan, Jitian Sing, energi spiritual langit dan bumi di istana Sein Surga kira-kira lima kali lipat dari dunia luar. Jika Anda berkultivasi di ruang rahasia, kecepatan kultivasi Anda akan meningkat setidaknya beberapa kali lipat. Selanjutnya, ruang rahasia memiliki sejumlah besar spirit pills, primordial spirit pills, dan berbagai sumber daya kultivasi. Anda dapat menggunakannya sesuai keinginan. Di Gunung Penganugerahan Dewa, Putra Dewa memiliki status dan otoritas yang sangat tinggi. Dia juga akan memiliki sumber daya kultivasi yang paling melimpah. Oleh karena itu, setelah Anda memasuki istana Sein Surga, Anda hanya perlu berkonsentrasi pada kultivasi. Semua hal sepele akan ditangani oleh pelayan dan penjaga. Jika tidak ada yang penting, tidak ada yang akan mengganggu Anda. Jika Anda benar-benar menemukan sesuatu yang penting, saya pribadi akan memberi tahu Anda. Setelah Lin Daoyi menjelaskan secara mendetail, Jitian Sing pada dasarnya memahami situasi di istana Sein Surga. Dia mengirim Lin Daoyi pergi dan berjalan sendirian di halaman timur, mengagumi pemandangan yang indah. Setelah berkeliling, dia menemukan bahwa situasinya persis seperti yang dikatakan Lin Daoyi. Istana Surga Sein benar-benar tanah suci untuk budidaya. Dia berpikir pada dirinya sendiri, awalnya, dengan kecepatan kultivasi saya, saya akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk menerobos ke tingkat ke-6 dari alam roh primordial. 1546 Beberapa hari setelah Jitian Sing pindah ke Surga Sein Palace, berita menyebar. Ketika para jenius dari berbagai negara mendengar tentang ini, mereka semua sangat iri dan cemburu. Hanya sedikit orang yang pernah mendengar tentang Istana Sein Surga dan tahu bahwa itu adalah tempat budidaya suci di Gunung Penganugerahan Dewa. Hanya putra dan putri dewa yang bisa tinggal di sana. Kebanyakan orang tidak tahu tentang Heaven Sein Palace, tetapi sekarang setelah mereka mendengar tentang kesucian dan keunikannya, mata mereka menjadi merah karena cemburu. Selama beberapa hari, para jenius dari berbagai negara tidak bisa tenang ketika mereka bersaing untuk membahas masalah ini. Tetapi semua orang tahu bahwa tidak ada gunanya cemburu. Jitian Sing adalah putra dewa, dan tinggal di Istana Sein Surga adalah hadiahnya. Kin Chang Kiong, Song Zanyu, dan Jiang Ning Sui diam-diam cemas dan khawatir. Mereka tahu bahwa setelah Jitian Sing pindah ke Surga Sein Palace, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lebih cepat. Mereka hanya bisa berkultivasi lebih keras dan bekerja lebih keras untuk meningkatkan kekuatan mereka sehingga mereka tidak akan dikalahkan oleh Jitian Sing dalam ujian murid dewa dalam beberapa bulan. Tanpa sadar, setengah bulan telah berlalu. Dalam setengah bulan ini, Jitian Sing telah berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia. Ruang rahasia di pengadilan timur tidak mengecewakannya. Tidak hanya roh langit dan bumi ki sangat kaya, tetapi juga menyimpan sejumlah besar batu roh, ramuan, dan sumber daya lainnya. Selanjutnya, susunan dewa kuno di ruang rahasia sedang beroperasi, dan aliran waktu lima kali lebih cepat dari dunia luar. Hanya setengah bulan berlalu di dunia luar, tetapi dia sudah berkultivasi di ruang rahasia selama lebih dari 70 hari. Hasil kultivasi ini luar biasa. Kekuatannya telah meningkat lagi, dan dia bahkan lebih dekat ke tingkat ke-6 dari alam jiwa esensi. Selanjutnya, dia akhirnya memahami esensi dari pedang ke-6 dari pemakaman surga, dan akhirnya menguasai pedang bulan patah. Kekuatan dan kehebatan pedang bulan patah jauh melebihi lima jurus pedang sebelumnya. Jika seorang ahli rilem gadli menggunakan gerakan ini, dia akan dapat membelah bulan menjadi dua. Itu sangat kuat. Untuk menguji kekuatan jurus pedang ini, Jitiansing memasuki makam Kenshin dengan roh primordialnya. Dia terbang ke tepi ruang gelap, memadatkan pedang emas dengan kekuatan darmiknya, dan menggunakan pedang bulan patah. Sinar pedang sepanjang seribu kaki menebas dan menghantam kabut ke labu, menciptakan area kosong puluhan mil di dalam kabut. Di tanah putih keabu-abuan, sejumlah besar pola susunan dan urat muncul secara alami. Ruang kosong itu sudah mendekati radius 200 mil. Pola dan kedalaman arrai yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat. Namun, ini hanyalah puncak gunung es. Jitiansing menghela nafas dalam hatinya. Dia bertanya-tanya seberapa besar susunan dewa kuno ini. Rahasia apa yang mereka sembunyikan? Setelah selesai berkultivasi, dia bangkit dan meninggalkan ruang rahasia. Penjaga lapis baja emas yang menjaga pintu segera membungkuk dengan hormat. Dia berjalan keluar dari halaman timur, melewati taman dan beberapa koridor, dan berjalan menuju pusat istana surga Sein. Area pusat adalah persimpangan dari halaman timur, selatan, barat, dan utara. Ada altar kuno setinggi 300 meter. Altar mirip piramida ini disebut altar suci. Sebelumnya, Lin Daoyi telah mengingatkan Jitiansing bahwa Sein altar ini adalah inti dari Heaven Sein Palace dan juga fondasi dari beberapa susunan dewa. Altar suci memiliki efek yang sangat kuat yang sebanding dengan obat suci terbaik di dunia. Jika seseorang berkultivasi di altar suci, itu dapat meningkatkan pemahaman, bakat, dan potensi seseorang dalam waktu singkat. Itu bisa membantu seorang kultivator menerobos kemacetan dan belenggu, menerobos ke alam yang lebih tinggi. Khusus untuk kultivator primordial Sol Rilem, berkultivasi di altar suci adalah yang paling menguntungkan. Selain itu, kultivator Tribulation Rilem juga dapat menggunakan Holy Altar untuk meningkatkan peluang mereka untuk berhasil melewati Tribulation. Ada pepatah di dunia persilatan bahwa kurang dari 1 dari 10 akan selamat dari kesengsaraan surgawi. Ini berarti bahwa para pembudidaya alam kesengsaraan memiliki kurang dari 1 dari 10 peluang untuk berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Sejak zaman kuno, tidak diketahui berapa banyak jenius seni bela diri yang luar biasa yang akhirnya binasa di bawah kesengsaraan surgawi. Karena itu, ada banyak pembudidaya alam jiwa purba di dunia, tetapi sangat sedikit pembudidaya alam kesengsaraan. Mereka yang berhasil melewati kesengsaraan surgawi ke-9 dan mencapai Rilem Marsial Sage bahkan lebih sedikit lagi. Altar suci ini dapat meningkatkan kemungkinan melewati kesengsaraan surgawi. Bisa dibayangkan betapa kuat efeknya. Namun, Ji Tian Xing menuju ke Altar Suci karena alasan lain. Sebelumnya, Lin Daoyi telah memberitahunya bahwa setiap tahun, pada tanggal 15 Maret Juni, September, dan Desember, mungkin ada cahaya ilahi yang bersinar dari Kerajaan Tuhan dan mendarat di Altar Suci. Dikatakan bahwa itu adalah mata air spiritual di Kerajaan Tuhan. Kadang-kadang, cairan spiritual 9 surga akan bocor dan berubah menjadi cahaya ilahi pelangi. Cahaya ilahi memiliki efek yang luar biasa. Tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi seseorang, tetapi juga dapat membantu seseorang menerobos satu atau dua alam. Itu juga memiliki efek penyembuhan yang kuat. Bahkan jika tubuh seseorang hancur, setelah bermandikan cahaya ilahi, tubuh seseorang dapat dibangun kembali. Namun, cahaya ilahi hanya akan turun setahun sekali pada salah satu dari empat hari. Hari ini adalah tanggal 15 Maret. Jitian Singh memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Jika dia cukup beruntung untuk bertemu dengan cahaya ilahi, kultivasinya dapat meningkat pesat dan dia dapat menembus ke tingkat ke-6 dari alam jiwa primordial. 15 menit kemudian, dia tiba di bagian bawah Altar Suci. Dia melihat Altar Suci emas gelap yang tingginya seribu kaki. Itu duduk di tanah datar. Di sekitar Altar Suci berdiri lebih dari 30 patung binatang ilahi. Mereka membentuk lingkaran dan menjaga Altar Suci. Altar Suci dibangun dengan lebih dari 10 ribu batu besar. Ada semua jenis giyok ilahi yang berharga dan permata di tengahnya. Dari bagian bawah Altar Suci ke atas, ada total 99 anak tangga. Setiap langkah setinggi 10 kaki. Jitian Singh melangkah ke tangga batu dan memanjat satu langkah pada satu waktu. Beberapa saat kemudian, dia mencapai puncak Altar Suci. Di bawah kakinya ada tanah datar dengan radius 100 kaki. Altar Suci emas gelap diukir dengan pola misterius dan kuno. Dia samar-samar bisa melihat bahwa itu adalah dua naga suci yang berputar di udara. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia duduk bersila di tanah dan memejamkan mata untuk beristirahat, menunggu cahaya ilahi turun. Saat itu, matahari pagi baru saja terbit. Itu menyebarkan sinar kemasannya, menerangi seluruh Altar Suci dalam cahaya kemasan yang menyilaukan. Altar Suci memancarkan kekuatan misterius tak terlihat yang menyelimuti tubuhnya. Itu diam-diam meningkatkan persepsi, bakat, dan potensinya. Dia siap untuk bermeditasi di Altar Suci selama sehari. Bahkan jika cahaya ilahi tidak turun, dia masih bisa menggunakan kekuatan Altar Suci untuk berkultivasi. Namun, setelah satu jam, kultivasinya terhenti. Sosok berjubah putih naik ke puncak Altar Suci dan muncul di belakangnya. Melihatnya duduk di Altar Suci dan berkultivasi, sosok berjubah putih itu jelas terpana. Dia bertanya secara naluriah, Anak muda, siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Mendengar pertanyaan ini, Jitiansing perlahan berhenti berkultivasi dan membuka matanya. Dia memutar kepalanya untuk melihat. Baru pada saat itulah dia melihat bahwa orang itu adalah seorang lelaki tua berjubah putih dengan rambut dan janggut putih. Pria tua itu tidak tinggi. Dia sedikit montok, wajahnya juga tidak bermartabat. Dia tampak agak baik dan baik hati. Terlebih lagi, tidak ada kemarahan atau kedengkian di mata lelaki tua itu ketika dia memandangnya. Dia hanya bingung. Melihat ini, Jitiansing menjawab pria tua berjubah putih itu, Nama keluarga saya Tiansing. Nama saya Tiansing. Tentu saja, saya di sini untuk menunggu cahaya ilahi turun. 1547. Balasan tetua berjubah putih membuat Jitiansing sedikit mengernyit. Kamu kenal saya. Tetua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tentu saja tidak. Hari ini adalah pertama kalinya aku melihatmu. Namun, setengah bulan yang lalu, pelindung kepala menyapa saya dan menyebutkan nama dan perbuatan Anda. Jitiansing bingung dan bertanya, Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Tetua berjubah putih membelai janggutnya dan berkata dengan ekspresi ramah, Nama keluarga saya Hong, dan nama saya Chengtian. Saya ditunjuk oleh guru ilahi untuk menjaga pagoda langit cerah. Sekarang saya sudah tua, saya telah mengundurkan diri dari jabatan saya dan akan menghabiskan sisa tahun saya di surga Sein Palace. Nada bicara Hong Chengtian tenang dan acuh tak acuh, dan ekspresinya tanpa beban. Hanya dari ekspresi dan penampilannya, orang bisa melihat bahwa dia berpikiran terbuka dan berwawasan luas. Namun, ekspresi Jitiansing berubah ketika dia mendengar kata-kata ini, dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Hong Chengtian, Anda pelindung kepala sebelumnya, pelindung ketiga istana Sein Surga saat ini. Hong Chengtian menatapnya dengan heran dan tersenyum, Kamu bocah, kamu benar-benar tahu tentang masa laluku. Apakah Lin Daoyi memberitahumu? Jitiansing menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, utusan ilahi Lin tidak menyebutkan perbuatanmu. Aku melihatnya di buku pavilion buku ilahi. Sebelumnya, ketika dia berada di pavilion buku ilahi, dia telah membolak-balik lebih dari 300 ribu buku untuk segera memahami situasi benua Senwu. Secara kebetulan, ada lusinan buku yang menyebutkan Hong Chengtian. Seribu tahun yang lalu, Hong Chengtian adalah seorang Marsial Sein yang kekuatannya telah mengguncang dunia. Dia sangat dihormati oleh Divine Master Tai Hao dan telah ditunjuk sebagai pelindung kepala pagoda langit jernih. Namun, beberapa ratus tahun yang lalu, Hong Chengtian menghilang secara misterius selama 10 tahun. Ketika dia muncul kembali, dia kembali ke Clear Sky Pagoda dengan luka serius dan hampir mati. Meskipun dia tidak kehilangan nyawanya dan untungnya selamat, kekuatannya belum pulih. Namun, kekuatannya tidak dapat pulih, dan tingkat kultifasinya terus menurun. Sejak itu, dia telah hidup dalam pengasingan di Gunung Gatsil selama beberapa dekade, dan tidak ada jejaknya. Beberapa dekade kemudian, pelindung ketiga telah menerobos ke alam Marsial Sage dan dihadiahi oleh Dewa-Dewa Tai Hao. Dia dijadikan pelindung agung pagoda langit jernih. Akibatnya, identitas Hong Chengtian dan ketiga wali tertukar. Tiga pelindung sebelumnya telah menjadi pelindung agung saat ini, yang bertanggung jawab atas seluruh gunung penganugerahan Dewa. Adapun pelindung agung Hong Chengtian, dia telah menjadi pelindung ketiga saat ini, hidup dalam pengasingan di Istana Surga Sein. Lebih dari sebulan yang lalu, Ji Tianxing telah membaca cerita-cerita ini di buku dan memberikan perhatian khusus padanya, sehingga masih segar dalam ingatannya. Saat ini, Hong Chengtian berada tepat di depannya. Dia dengan hati-hati mengukurnya dan melihat beberapa petunjuk. Di permukaan, Hong Chengtian tampak sehat dan bugar, dan kulitnya cukup bagus. Namun kenyataannya, inti jiwanya rusak, dan auranya tidak jelas dan lemah. Jelas, dia terluka parah dan belum pulih. Bahkan kekuatannya telah turun dari Marsial Sagerilem ke Cross Calamity Rilem. Ji Tianxing samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan Hong Chengtian mungkin sebanding dengan penjaga kedua, yang berada di antara tingkat ketujuh dan kedelapan dari alam transcending kesengsaraan. Pada saat ini, Hong Chengtian memandangnya dengan ramah dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa dianggap sebagai sosok legendaris di Gunung Penganugerahan Dewa. Dua bulan lalu, Anda menyinggung martabat guru ilahi dan menanggung hukuman pelindung agung. Anda dikirim untuk menyapu lantai paviliun buku ilahi. Sekarang, Anda telah menarik oracle dan menjadi putra oracle, yang hanya muncul setiap 200 tahun sekali. Anda sekarang tinggal di surga Sein Palace. Pengalaman liku-liku ini sungguh mengasihkan. Setelah mengatakan itu, Hong Chengtian membelai janggutnya, dan senyum tulus muncul di wajah tuanya. Ji Tianxing dapat melihat bahwa Hong Chengtian berpikiran terbuka dan baik hati. Dia memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuknya, jadi kata-katanya dipenuhi dengan kekaguman. Karena itu, dia berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah Hong Chengtian dan Tianxing. Salam kepada penjaga ketiga. Hong Chengtian melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak harus terlalu formal, dan kamu tidak perlu memanggilku penjaga ketiga. Panggil saja aku Penatua Hong. Saat dia mengatakan itu, dia sebenarnya berinisiatif untuk duduk bersila di samping Ji Tianxing. Ji Tianxing tidak berdiri dalam upacara dan duduk berdampingan dengannya. Mereka melihat ke langit dan matahari pagi, dan mengobrol dengan penuh minat. Penatua Hong, mengapa kamu datang ke altar suci hari ini? Apakah Anda juga menunggu cahaya ilahi? Hong Chengtian menganggup dan berkata dengan senyum tipis, ya, selama bertahun-tahun, saya datang ke sini empat kali setahun, dan saya pasti akan dibaptis oleh cahaya ilahi sekali. Ji Tianxing berpikir sejenak dan bertanya, saya mendengar bahwa cahaya ilahi dari kerajaan Tuhan paling berguna bagi para prajurit di alam jiwa primordial dan alam kesengsaraan. Itu memiliki pengaruh yang kecil pada Marsial Sage. Anda dibaptis oleh cahaya ilahi setiap tahun. Mungkinkah, terkait dengan cedera Anda? Hong Chengtian memiringkan kepalanya dan menatapnya. Dia berkata dengan senyum lucu, kamu benar-benar seperti yang dikatakan rumor. Kamu benar-benar bebas dan tidak terkendali, dan kamu melakukan apapun yang kamu mau. Jika itu adalah murid lain atau murid Tuhan, bahkan jika mereka tahu, mereka tidak akan berani bertanya. Anda, di sisi lain, menanyakan hal ini di depan saya. Apakah Anda mencoba untuk mengekspos kekurangan saya? Meskipun dia mengatakan itu, tidak ada tanda-tanda kesalahan dalam ekspresi dan nada bicaranya. Ji Tianxing juga menunjukkan senyum tipis, dan berkata dengan nada tenang, beberapa orang tampak rendah hati, sopan, dan anggun, tetapi di dalam hati, mereka kejam, berbahaya, dan licik. Tapi saya berbeda, karena saya tidak punya apa-apa untuk diminta, saya tidak perlu berpura-pura. Alasan mengapa saya bertanya adalah karena saya khawatir tentang cedera Anda. Hong Cheng Tian menatapnya dan menganggup dengan penuh simpati. Hem, kamu masih sangat muda, tapi kamu cukup berpengalaman. Kamu memiliki banyak wawasan. Apa yang kamu katakan itu benar? Saya telah mengolah tubuh dan pikiran saya di surga Saint Palace selama ratusan tahun. Sekarang, keadaan pikiran saya seperti air, dan saya telah kembali ke keadaan semula. Jatuh dari Marsial Sager Rilem ke Cross Kalamiti Rilem telah membuatku memahami banyak hal. Kamu sangat mirip denganku. Kami berdua lelah menipu dan merencanakan satu sama lain. Kami lebih suka terus terang dengan orang-orang daripada menjadi munafik. Saat dia berbicara, dia melihat ke langit dengan tenang dengan senyum tipis di wajahnya. Matahari pagi yang kemasan menyinari jubah putih dan rambut panjangnya, membuatnya tampak seperti orang bijak dunia lain, abadi di awan, dengan temperamen halus. Dia dan Jitiansing merasa seperti teman lama ketika mereka bertemu dan mereka cocok. Jadi, mereka mulai mengobrol. Apa yang terjadi saat itu adalah rahasia terbesar saya. Secara alami, saya tidak bisa mengatakannya kepada siapapun. Namun, luka saya terlalu serius. Ruh primordial saya terluka dan saya masih tidak dapat menyembuhkannya. Selama ini, saya telah dibaptis oleh cahaya ilahi setiap tahun untuk menekan luka saya dan mencegahnya memburuk. Selain itu, saya telah mempelajari Way of Elixir Pils untuk menemukan cara menyembuhkan luka saya. Jika bukan karena bantuan cahaya ilahi, keterampilan saya akan memburuk dengan cepat. Setelah ratusan tahun, saya khawatir saya tidak lebih kuat dari Anda. Setelah Jitiansing mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia bertanya, Elder Hong, dapatkah Anda memberitahu saya situasi cedera primordial spirit Anda dan apa saja kejalannya? 1548 Saya tahu sedikit. Jitiansing tersenyum dan berkata dengan rendah hati. Hong Chengtian hanya tersenyum dan tidak berkomentar. Namun, menurutnya, meskipun Jitiansing adalah putra dewa dan seorang jenius yang tak tertandingi, dia hanyalah seorang pembudidaya jiwa abadi. Tapi Jitiansing hanya memiliki kekuatan esensi soul realm. Tidak peduli berapa banyak dia mempelajari dao alkimia, seberapa cemerlang dia. Visi, pengetahuan, dan metode seorang seniman bela diri semuanya dibatasi oleh bidang kultifasi seseorang. Seorang seniman bela diri realm asal surga yang menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari Dao of Elixir tidak akan pernah bisa melampaui seorang pembudidaya jiwa abadi yang tahu sedikit tentang Dao of Elixir. Kamu tidak perlu bertanya tentang cederaku. Saya telah mempelajarinya selama ratusan tahun, tetapi saya tidak dapat menyelamatkan diri. Bahkan jika Anda tahu, apa yang dapat Anda lakukan. Namun, jika Anda ingin mempelajari Dao of Elixir, saya dapat membantu Anda. Jika Anda menghadapi masalah di masa depan, datanglah kepada saya. Saya pasti akan menjawabnya untuk Anda. Hong Cheng Tian memandang Jitiansing dan berkata sambil tersenyum, Meskipun saya telah jatuh ke alam kesengsaraan, Dao of Elixir saya adalah yang kedua setelah Elixir Science yang terkenal. Tidak masalah bagi saya untuk membimbing Anda. Jitiansing menganggup dan berkata, Terima kasih, Penatua Hong. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan meminta bimbingan Anda. Namun, saya masih ingin tahu tentang cedera Anda. Mungkin kita bisa memikirkan cara untuk mengobatinya. Hong Cheng Tian menatapnya dengan heran dan tertawa tanpa sadar. Kamu anak nakal, kamu benar-benar keras kepala dan keras kepala. Kamu tidak mau menyerah. Yah, karena kamu sangat mengkhawatirkanku, aku akan membiarkanmu melihatnya. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangan kirinya dan meletakkannya di depan Jitiansing. Jitiansing mengerti apa yang dia maksud. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di pergelangan tangan Hong Cheng Tian, melepaskan Divine Sense untuk memeriksa kondisinya. Jika dia bisa melihat luka Tetua Hong, Tetua Hong akan memberitahunya gejala spesifiknya. Jika dia bahkan tidak bisa melihat kondisi dasar lukanya, tidak perlu melanjutkan diskusi. Jitiansing menutup matanya dan fokus untuk mendesak Divine Sense-nya ke dalam tubuh Hong Cheng Tian untuk memeriksa roh primordialnya. Hong Cheng Tian mempercayainya sepenuhnya dan tidak melakukan pertahanan apapun, memungkinkan dia untuk memeriksa roh primordialnya. Keduanya terdiam. Seratus nafas kemudian, Jitiansing perlahan menarik tangan kanannya dan membuka matanya. Bagaimana menurutmu? Hong Cheng Tian menatapnya dengan senyum tipis. Dia sedikit menganggup dan berkata dengan nada serius, roh tengah mudah rusak. Ada lima kerugian. Jika salah satu dari lima roh hilang, bumi bergerak seolah tidak ada gerakan, tujuh meridian terhalang dan tiga jiwa diblokir. Senyum di wajah Hong Cheng Tian segera menghilang dan menjadi serius. Setelah Jitiansing selesai berbicara, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, dan matanya berkilat puas. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Pantas saja kamu begitu keras kepala. Kamu sudah percaya diri sejak lama. Kamu benar. Anda telah melihat sekitar 80 persen luka di jiwa saya. Dengan pencapaian Anda dalam Dao of Alchemy, cukup untuk berdiri bahu-membahu dengan para ahli tribulation passing biasa. Ini benar-benar tidak mudah. Ekspresi Hong Cheng Tian dipenuhi dengan kekaguman, dan dia tidak pelit dengan pujiannya. Elder Hong, Anda menyanjung saya. Jitiansing berkata dengan rendah hati, dan berkata dengan ekspresi serius, meskipun saya telah melihat 80 persen dari luka-luka itu, 20 persen sisanya adalah yang paling penting. Tolong beritahu saya. Hong Cheng Tian mengira dia mempercayainya, dan berkata, sejak jiwaku rusak, setiap kali aku memasuki alam yin ekstrim, kelima rohku akan merasakan sakit yang hebat, seolah-olah mereka akan pecah. Juga, jauh di dalam jiwaku, ada jejak racun ilahi yang aneh yang secara khusus digunakan untuk menekan jiwa. Setelah Hong Cheng Tian selesai berbicara, Jitiansing secara kasar mengerti apa yang sedang terjadi. Dia mengingat semua ini di dalam hatinya, dan berkata kepada Hong Cheng Tian, Penatua Hong, saya telah membaca beberapa buku medis kuno, dan ada metode untuk mengobati luka serupa. Jika Anda bersedia mempercayai saya, mengapa Anda tidak memberi saya waktu beberapa hari, dan saya akan dapat menemukan cara untuk merawat Anda. Hong Cheng Tian awalnya tidak memiliki banyak harapan, dan tidak terlalu percaya bahwa dia dapat menemukan jalan. Namun, Jitiansing adalah putra dewa, seorang jenius yang disukai oleh guru ilahi, dan dia memiliki beberapa bakat dalam Tao of Medicine. Hong Cheng Tian mempertimbangkannya sejenak, lalu dia tersenyum dan mengangguk. Jitiansing, saya sudah sangat bersyukur dan berterima kasih karena Anda bersedia melakukan ini. Lakukan saja apa yang Anda bisa. Tidak peduli hasilnya, aku akan mengingat bantuan ini. Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata, Penatua Hong, Anda melebih-lebihkan. Saya tidak melakukan ini untuk membuat Anda berutang budi kepada saya. Saya hanya bersedia melakukan ini karena kita cocok. Hong Cheng Tian tersenyum dan mengangguk, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, keduanya duduk di puncak altar suci dan mulai mengobrol. Hong Cheng Tian telah tinggal di halaman barat Heaven Sein Palace selama lebih dari 100 tahun, dan dia sudah terlalu lama kesepian. Untuk dapat bertemu dengan seorang jenius yang tak tertandingi seperti Jitiansing, yang memiliki minat yang sama, dia dan Jitiansing mengobrol dengan gembira. Dia berbicara tentang masa lalu gunung Gatsil, sejarah pagoda langit jernih, kebangkitan dan kejatuhan enam kerajaan besar, dan situasi umum benua Senwu. Hong Cheng Tian pernah menjadi Marsial Sein yang namanya mengguncang dunia, jadi dia secara alami berkeliling dunia. Dia telah melakukan perjalanan ke seluruh benua Senwu, dan pengetahuannya sangat luas. Di masa lalu, Jitiansing hanya membaca tentang catatan dan cerita yang relevan di buku. Sekarang dia telah mendengar narasi Hong Cheng Tian, dia mengerti dengan lebih jelas. Tanpa sadar, sepanjang hari berlalu. Bahkan saat matahari terbenam dan malam tiba, cahaya ilahi masih belum turun ke altar suci. Jitiansing agak kecewa. Hong Cheng Tian sudah terbiasa dengan ini, dan dia tidak terkejut. Dia bahkan menghibur Lu Yin, jangan khawatir, cahaya dewa mungkin turun dalam tiga bulan lagi. Saat malam tiba, keduanya saling mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan altar suci. Jitiansing kembali ke halaman timur dan memasuki ruang rahasia. Dia duduk bersila di platform batu giyok ungu dan mulai bermeditasi. Dia mendesak roh primordialnya ke dalam makam Kenshin dan mendarat di depan 18 batu nisan hitam. Batu nisan pertama di sebelah kanan adalah pintu masuk ke paviliun kitab surgawi. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh batu nisan itu, tetapi dia langsung tersedot ke ruang terpisah. Saat berikutnya, dia muncul di lautan awan yang luas, dan di bawah kakinya ada jembatan batu giyok putih. Dia menyeberangi jembatan batu dengan mudah dan memasuki paviliun kitab surgawi, di mana dia mulai melihat-lihat buku dan buku kuno. Apa yang dia katakan kepada Hong Cheng Tian sebelumnya bukanlah alasan. Dia memang telah melihat situasi serupa yang tercatat dalam sebuah buku kuno di paviliun kitab surgawi. Selain itu, buku-buku kuno dan buku-buku kuno di paviliun kitab surgawi semuanya adalah harta langka dan teknik kultivasi di atas tingkat sage. Itu bisa dikatakan mencakup semua dan mencakup semua. Roh primordial Hong Cheng Tian terluka parah, dan orang suci bela diri biasa tidak akan bisa mengobatinya. Namun, dia percaya bahwa dia pasti dapat menemukan metode perawatan yang sesuai di paviliun buku surgawi. Waktu berlalu tanpa suara, dan sehari berlalu dengan sangat cepat. Di paviliun buku surgawi, Ji Tian Xing terus-menerus melihat-lihat ratusan buku medis tingkat sage dan buku alkimia. Akhirnya, ketika dia selesai membaca setengah dari risalah tentang racun aneh, alisnya yang berkerut tiba-tiba mengendur, dan senyum puas muncul di wajahnya. Itu benar, ini buku medis ini, dan gejala yang dijelaskan persis sama dengan Penatua Hong. Dengan wajah penuh kegembiraan, dia memegang risalah tentang racun aneh, dan meninggalkan paviliun buku surgawi. Menurut catatan dalam kitab racun aneh, racun aneh dalam roh primordial Hong Cheng Tian adalah racun jahat yang sangat langka. Racun jahat itu bukan milik tiga ras manusia, setan dan setan. Sebaliknya, itu berasal dari jurang bawah tanah yang misterius. Karena itu, Hong Cheng Tian telah mempelajarinya selama ratusan tahun tetapi masih belum dapat menyembuhkannya. Bahkan jika Great Guardian adalah Marshal Sein, dia tidak bisa menyembuhkannya. Setelah Ji Tian Xing selesai membaca buku kedokteran, dia menemukan bahwa metode pengobatan yang tercatat di buku itu agak rumit. Jika dia ingin menyembuhkan luka-luka Hong Cheng Tian, dia tidak hanya harus meminum Pil Heavenly Crystal Jade Divine, dia juga harus menggunakan Earth Core Fire Crystal dan Outer Xuan Bing ditempat dengan key spiritual lima elemen yang melimpah untuk disembuhkan. Tiga tahun. Ji Tian Xing mengembalikan buku medis itu dan berpikir, kristal api inti bumi dan Xuan Bing luar keduanya adalah bahan yang sangat berharga. Namun, Pagoda Langit Cerah mengendalikan enam negara dan memiliki sumber daya dan harta yang tak ada habisnya. Seharusnya tidak sulit untuk mengumpulkan kedua harta ini. Hal yang paling penting masih merupakan Heavenly Crystal Jade Divine Pill, yang membutuhkan 19 bahan berharga dan Sein Great Pill Furnace untuk disempurnakan. Ini agak merepotkan. Dia tidak memiliki 19 bahan berharga atau Sein Great Pill Furnace. Jika dia ingin memperbaiki Heavenly Crystal Jade Divine Pill, dia hanya bisa pergi ke Hong Cheng Tian. Keesokan paginya, dia meninggalkan halaman timur dan bergegas ke halaman barat tempat tinggal Hong Cheng Tian. Gaya dan area arsitektur halaman barat mirip dengan halaman timur. Perbedaannya adalah Hong Cheng Tian tinggal sendirian di halaman barat. Hanya ada dua penjaga yang menjaga pintu dan dua pelayan yang melayaninya. Itu tidak seperti halaman timur Ji Tian Xing, yang memiliki lebih dari seratus penjaga dan pelayan. Setelah Ji Tian Xing menjelaskan tujuan kunjungannya ke pengawal istana, pengawal istana membawanya ke halaman barat dan tiba di halaman yang tenang. Saat ini, matahari telah terbit dan sinar matahari kemasan menyinari rumah. Hong Cheng Tian, mengenakan jubah putih, sedang duduk di atap istana, menghadap matahari pagi dan bermeditasi dengan tenang. Tubuhnya sepertinya telah menyatu dengan langit dan bumi. Saat dia bernafas, dia menelan matahari pagi dan mengaduk awan di langit. Melihat ini, Ji Tian Xing tidak bisa menahan senyum, merasakan kekaguman di hatinya. Dengan kultivasi dan metode penatua Hong, dia benar-benar seperti dewa dalam legenda. Dia bisa berpesta matahari dan bulan. Dia tidak mengatakan apapun untuk mengganggu mereka. Dia berdiri diam di halaman dan menunggu. Satu jam kemudian, Hong Cheng Tian akhirnya menyelesaikan kultivasinya. Dia terbang turun dari atap dan mendarat di halaman. Tian Xing, mengapa kamu mencari lelaki tua ini pagi-pagi sekali? Hong Cheng Tian meletakkan tangan kirinya di belakang punggung dan membelai janggutnya dengan tangan kanannya. Dia menatap Ji Tian Xing sambil tersenyum. Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk. Setelah menyapanya, dia langsung ke intinya dan berkata, Benatua Hong, saya telah menemukan cara untuk menyembuhkan Anda, tetapi saya membutuhkan bantuan Anda. Apa? Hong Cheng Tian terkejut dan berkata dengan tidak percaya, ini baru satu malam, dan kamu sudah punya cara untuk mengobati lukaku. Tian Xing, jika lelaki tua ini tidak memahamimu, aku benar-benar curiga kamu mengolok-olok lelaki tua ini. Ji Tian Xing tahu bahwa dia terkejut dan tidak percaya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya kepada Hong Cheng Tian. Saya membutuhkan Saint Great Pill Furnace untuk memurnikan Celestial Jade Divine Pill. Ini adalah sembilan belas bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pill. Benatua Hong, tolong persiapkan mereka. Selain itu, Benatua Hong juga perlu menyiapkan sembilan buah kristal api inti bumi dan dua belas buah es misterius luar angkasa untuk penyembuhan Anda. Hong Cheng Tian melihat bahwa dia memiliki ekspresi serius dan berbicara seolah dia serius. Dia bahkan lebih terkejut. Dia segera mengambil kertas itu dan membacanya dengan hati-hati. Setelah dia selesai membaca sembilan belas materi, ekspresinya menjadi lebih serius. Setelah mengerutkan kening dan menimbang pro dan kontra, dia memandang Ji Tian Xing dengan tatapan membara dan berkata, Tian Xing, lelaki tua ini tahu bahwa kamu memiliki niat baik. Aku juga tahu bahwa kamu adalah seorang jenius tiada taraf yang telah menciptakan banyak keajaiban. Tapi kali ini, lelaki tua ini benar-benar perlu mempertimbangkan dengan hati-hati. Tentu saja, bukan karena aku tidak mempercayaimu. Hanya saja sembilan belas bahan ini, serta Earth Core Fire Crystals dan Outer Space Swan Bing, semuanya adalah harta karun langit dan bumi. Mereka tak ternilai harganya. Belum lagi Marsial Saint biasa, bahkan sebuah kerajaan tidak akan bisa mengumpulkan bahan-bahan ini dalam waktu singkat. Ji Tian Xing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, saya mengerti. Bahan-bahan ini semuanya adalah harta karun langit dan bumi. Tetapi dengan kekuatan dan fondasi God Sealing Mountain, seharusnya tidak sulit untuk mengumpulkannya. Hong Cheng Tian mengangguk dan berkata, itu benar. Sebagian besar material tersedia di Clear Sky Pagoda. Material yang hilang juga dapat dikumpulkan dengan cepat. Tapi lelaki tua ini menghabiskan begitu banyak kekayaan God Sealing Mountain untuk menyembuhkan lukaku. Jika saya berhasil, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika saya gagal, lelaki tua ini tidak akan memiliki muka dengan para penjaga, apalagi Guru Ilahi. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan menghiburnya dengan senyuman, Penatua Hong, Anda terlalu khawatir. Anda pernah menjadi penjaga agung Pagoda Langit Jernih dan memberikan kontribusi besar kepada Guru Ilahi. Bahkan jika Anda mengambil harta ini, itu benar. Tidak ada yang akan tidak puas dengan Anda. Selain itu, saya memiliki peluang sukses 80%. Harap yakinlah, Penatua Hong. Kemungkinan 80%. Mata Hong Cheng Tian melebar, menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Uh, Ji Tian Xing terkejut sesaat dan tersenyum malu. Lagi pula, aku tidak berani membuat jaminan apapun. Aku hanya bisa mencoba yang terbaik. Jika saya bisa menembus tahap kesengsaraan, saya akan memiliki peluang 100%. Hong Cheng Tian bahkan lebih terkejut. Wajah lamanya memerah, dan dia berkata dengan bersemangat, Tidak, kamu salah paham. Maksud saya adalah peluang 80% sudah luar biasa. Dasar bocah, lelaki tua ini masih belum berani mempercayainya. Apakah Anda berbohong kepada orang tua ini? Atau apakah Anda bintang keberuntungan orang tua ini? Dia terluka dan hidup dalam pengasingan selama ratusan tahun. Kekuatannya terus menurun. Dia mencoba segalanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi pada akhirnya dia tidak berdaya. Sekarang, Ji Tian Xing memberinya secercah harapan dan fajar. Bahkan jika keadaan pikirannya setenang air, dia kehilangan ketenangannya saat ini. Dia tidak percaya dan merasa seperti sedang bermimpi. Ji Tian Xing memahami perasaannya dan tidak banyak bicara. Dia hanya bertanya, jika tidak ada masalah, maka saya akan pergi dulu. Beritahu saya ketika Anda sudah mengumpulkan materi. Setelah mengatakan itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Hong Cheng Tian dan berbalik untuk meninggalkan halaman barat. Hong Cheng Tian memegang catatan itu di tangannya dan melihat punggungnya saat dia pergi. Matanya masih bersinar karena kegembiraan. Setelah sekian lama, dia menarik pandangannya dan menyingkirkan catatan itu dengan sungguh-sungguh. Apakah itu berkah atau kutukan? Bahkan guru ilahi menyukainya. Orang tua ini akan mempercayainya kali ini dan bertaruh. Dia bergumam dengan nada tegas dan buru-buru pergi menyiapkan bahan untuk alkimia. Lima hari berlalu dalam sekejap mata. Ji Tian Xing berkultifasi di halaman timur selama lima hari. Pada pagi hari ke-enam, ketika dia sedang berkultifasi di ruang rahasia, seorang penjaga melaporkan bahwa tiga penjaga datang untuk mencarinya. Oleh karena itu, dia mengakhiri kultifasinya dan keluar dari ruang rahasia dan bergegas ke ruang belajar. Hong Cheng Tian sedang duduk di ruang kerja dengan sedikit kelelahan di antara alisnya. Jelas, dia telah berusaha keras untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk alkimia dalam beberapa hari terakhir. Melihat Ji Tian Xing memasuki ruang kerja, Hong Cheng Tian menyapanya dan memberinya cincin luar angkasa. Tian Xing, saya sudah menyiapkan 19 bahan untuk menyempurnakan pil dewa Giyok Surgawi. 1550. Ji Tian Xing sangat jelas tentang betapa berharganya bahan-bahan itu. Dia awalnya berpikir bahwa Hong Cheng Tian akan membutuhkan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk mengumpulkan mereka. Dia tidak menyangka hanya dalam beberapa hari, Hong Cheng Tian sudah mengumpulkan semua materi. Dia mengambil cincin spasial dan berkata kepada Hong Cheng Tian, Penatua Hong, untuk menyembuhkan roh primordial Anda, kami terutama mengandalkan pil Surgawi Giyok Ilahi. Adapun Earth Core Fire Crystal dan Outer Space Swan Bing, mereka hanya ada untuk membantu perawatan. Kami tidak terburu-buru. Hong Cheng Tian mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Maka orang tua ini bisa tenang. Ji Tian Xing berkata lagi, Saya punya cukup bahan. Saya ingin tahu apakah saya bisa meminjam ruang alkimia Penatua Hong. Hong Cheng Tian tertegun sejenak dan berkata dengan canggung, Memang ada ruang alkimia di halaman barat orang tua ini. Hanya saja semua kuali adalah kelas kesusahan dan bukan kelas suci. Ji Tian Xing sedikit mengernyit dan berkata dengan menyesal, Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Kita membutuhkan kuali tingkat suci untuk berhasil menyempurnakan pil surgawi giyok ilahi. Hong Cheng Tian berpikir sejenak dan berkata, Ada burning sky palace yang tidak terpakai di tebing di utara. Itu pernah menjadi ruang alkimia terbesar di puncak gunung dan ada kuali suci di dalamnya. Namun, seratus tahun yang lalu, ada masalah dengan kuali tingkat suci itu. Saya tidak tahu apa yang hilang, tetapi sampai sekarang tidak digunakan. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tidak apa-apa selama ada kuali tingkat suci. Aku akan melihatnya nanti. Hong Cheng Tian sedikit khawatir dan berkata, Tian Xing, orang tua ini memeriksa kuali langit terbakar sebelumnya, tetapi saya tidak dapat menemukan masalahnya dan tidak dapat mengaktifkannya. Jika Anda ingin menggunakan kuali itu, Anda dapat mencari penjaga agung dan biarkan dia memeriksanya untuk Anda. Mungkin dia bisa mengaktifkannya dengan sukses. Mem, Ji Tian Xing menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya mengobrol sebentar lagi sebelum Hong Cheng Tian pergi. Ji Tian Xing tidak membuang waktu dan meninggalkan istana Sein Surga, langsung menuju ke istana langit terbakar di utara. 15 menit kemudian, dia melewati selusin istana megah dan tiba di luar Burning Sky Palace. Ini adalah istana kuno yang berdiri di tepi tebing. Warnanya merah tua, dan atapnya ditutupi ubin kaca merah menyala. Namun, alun-nalun di luar istana tertutup debu, dan gerbang istana tertutup rapat. Ji Tian Xing melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun di dalam atau di luar istana. Tidak ada pelayan atau penjaga. Dia menaiki tangga menuju pintu masuk istana. Gerbang istana setinggi 30 meter itu diukir dengan pola dan pola yang rumit, membentuk formasi pertahanan yang kuat. Keempat gagang pintu perunggu besar berbintik-bintik karat. Jelas bahwa mereka tidak tersentuh selama bertahun-tahun. Ji Tian Xing mengeluarkan token dewa yang diberikan penjaga agung kepadanya dan memasukkannya ke dalam alur pengetuk pintu. Segera, formasi susunan gerbang istana diaktifkan, dan cahaya lima warna yang menyilaukan bersinar. Bersamaan dengan suara berderit yang teredam, gerbang istana perlahan terbuka ke kedua sisi. Ji Tian Xing melangkah melewati pintu dan memasuki aula utama Burning Sky Palace. Ketika dia melangkah ke aula utama, istana yang semula remang-remang itu langsung menyala dengan lampu-lampu yang menyilaukan. Dinding di sekitarnya diterangi dengan lampu batu permata, dan kubahnya bertatahkan ribuan mutiara dan permata, yang juga bersinar terang. Ji Tian Xing berdiri di aula utama dan melihat sekeliling dengan tenang. Dia melihat aula utama yang luas setidaknya selebar 100 kaki, ditopang oleh 6 pilar merah dengan emas. Patung kuno ditempatkan di sudut, dan kuali perunggu setinggi 30 meter berdiri di tengah aula utama. Bentuk kuali perunggu itu kuno dan aneh. Tubuh kuali berbentuk heksagonal, dengan 6 telinga dan 6 kaki. Tubuh kuali diukir dengan burung phoenix api terbang. Anehnya, ke-6 kaki kuali itu tertanam di tanah, seolah-olah terhubung ke bawah tanah. Tanah di sekitar kuali tidak terbuat dari batu bata biasa, tetapi dari batu diok spiritual bermutu tinggi, yang memancarkan energi spiritual yang kaya. Sepertinya ini adalah burning sky cauldron. Ji Tian Xing berjalan mengitari kuali. Setelah melihatnya sebentar, dia meninggalkan aula utama. Dia memasuki aula samping di kedua sisi aula utama dan memeriksa ruang belajar, ruang alkimia, ruang api, ruang penyimpanan, dan sebagainya. Setelah satu jam, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang tata letak burning sky palace. Seluruh burning sky palace dibangun di tepi tebing, dan di belakangnya ada jurang maut. Burning sky palace ini adalah saint level aray, dan intinya adalah burning sky cauldron. Tidak hanya burning sky cauldron perlu menyerap energi spiritual di sekitarnya, tetapi juga perlu menyerap api spiritual inti bumi di bawah gunung penyegel dewa melalui susunan. Ji Tian Xing bersiap sejenak, lalu melambaikan tangannya dan melepaskan dua garis energi spiritual emas gelap ke dalam burning sky cauldron, mencoba untuk mengaktifkannya. Namun, energi spiritual yang dilepaskannya seperti lembut tanah liat yang memasuki laut, dan tidak ada reaksi. Sebelumnya, Hong Cheng Tian mengatakan bahwa ada masalah dengan burning sky cauldron, dan sudah tidak digunakan selama lebih dari 100 tahun. Dia terus menggunakan metode yang berbeda untuk menyuntikkan energi spiritual ke dalam burning sky cauldron, mencoba mengaktifkan susunan kuali. Namun, dia mencoba lebih dari 10 kali, dan semuanya berakhir dengan kegagalan. Fakta telah membuktikan bahwa Hong Cheng Tian benar. Memang ada masalah dengan burning sky cauldron, dan ada sesuatu yang hilang pada intinya. Namun, di mana masalahnya? Ji Tian Xing menjadi tenang dan mengerutkan kening saat dia mengamati burning sky cauldron, berpikir dalam hati. Sesaat kemudian, dia terbang di atas kuali dan melepaskan divine sense-nya untuk menyelimuti seluruh burning sky cauldron, dengan hati-hati menganalisisnya sedikit demi sedikit. Waktu berlalu dengan tenang. Di gunung penyegel dewa, matahari terbit dan bulan terbenam. Hari demi hari berlalu. Olah utama burning sky palace selalu sepi, dan diterangi oleh lampu batu permata, sehingga tidak mungkin membedakan antara siang dan malam. Ji Tian Xing lupa tentang berlalunya waktu, dan fokus untuk memeriksa burning sky cauldron untuk menemukan masalahnya. Tiga hari kemudian, dia menemukan inti masalahnya, tetapi dia tidak tahu apa itu. Oleh karena itu, dia bermeditasi di tempat, dan roh primordialnya memasuki pavilion buku surgawi untuk membaca buku tentang kuali tingkat Sein. Dalam dua hari, dia dengan cepat membaca lebih dari 10 ribu buku dan buku kuno. Dia sudah tahu kuali dan kuali tingkat Sein seperti punggung tangannya, dan dia memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang mereka. Dia membandingkan deskripsi dalam lusinan buku kuno, dan setelah lama menganalisis, dia akhirnya memahami masalah dengan burning sky cauldron, dan menemukan solusinya. Dia kemudian memasuki bawah tanah istana, menemukan Earthfire Array, dan membaca mantra untuk memperbaiki susunan tersebut. Tapi ini hanya langkah pertama untuk memperbaiki burning sky cauldron. Dua hari kemudian, dia menyelinap ke bawah tanah gunung penyegel dewa, dan memasuki formasi batuan geosentris sedalam ratusan mil. Formasi batuan dipenuhi dengan api bumi dan magma, dan sangat panas, dan medannya juga sangat rumit. Dia menahan rasa sakit karena dipanggang, menggertakkan giginya, dan bertahan. Setelah dua hari, dia akhirnya memperbaiki enam node Array. Array yang mendukung pengoperasian burning sky cauldron akhirnya diperbaiki. Hanya ada satu langkah terakhir. Selama dia memperbaiki susunan internal dari burning sky cauldron, dia dapat dengan lancar mengaktifkannya. Jitiansing kembali ke burning sky palace, memasuki burning sky cauldron, dan mengucapkan mantra untuk memperbaiki susunan. Hari lain berlalu. Pada malam hari ke-10, dia akhirnya memperbaiki susunan di burning sky cauldron. Pada titik ini, kuali sein level akhirnya kembali normal dan dapat beroperasi dengan lancar. Jitiansing sibuk selama 10 hari, dan roh primordialnya juga cukup lelah.